Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan apa itu aspergillus sebelum materi kita sampaikan jangan lupa di klik tombol subscribe like dan share dan lupa komen untuk pengasungan dari channel ini aspergillus pertama kali dikatalokan pada tahun 1729 oleh pendeta Italia dan juga berada biologi yaitu berupa Pir Antoni Michael dalam hal ini aspergillus juga termasuk pada kelompok jamur konidial anggota dari genus aspergillus secara alami dapat ditemukan di tanah dimana kapang dari genus tersebut berkontrabusi dalam degradasi subalat anorganik spesies dari aspergillus dalam industri secara umum digunakan dalam produksi enzim dan asam organik ekspresi protein asing serta fermentasi pangan banyak dari spesies aspergillus menghasilkan metoksin selama metalisme yang berbahaya bagi manusia dan hewan aspergillus sendiri memerlukan temperatur yang lebih tinggi tetapi mampu berdampil pada water activity yang lebih rendah dan mampu berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan vinicillium aspergillus sendiri memiliki kemampuan untuk tumbuh di tempat dengan tekan osmotik atau konserasi gula ya garam yang tinggi spesies aspergillus bersifat aerobik dan tertemukan di hampir semua lingkungan kaya konserviskin jadi aspergillus sendiri merupakan kapang perubahan aerob jadi pada umumnya nanti pada tubuh pada tumbuh pada sufret kaya akan karbon sebenarnya monosaccharida sebenarnya kaya gula dan poliscarida sebenarnya amilosa spesies aspergillus adalah kontamen umum makanan terbatas tepung sebenarnya roti dan kentang dan tumbuh di dalam atau di banyak tanaman dan pohon ada pun spesies yang terkenal dari aspergillus sendiri adalah adananya aspergillus flavus kemudian ada aspergillus cleopus aspergillus fumigatus aspergillus niger aspergillus nidulan dan aspergillus parasitikus ini adalah gambaran dimana beberapa jenis aspergillus ditumbuhkan pada media CA ya ada aspergillus fumigatus kemudian terectus kemudian dari dulan dan seperti pelavus dan aspergillus niger yang memiliki ciri tersendiri dengan warna dari misiliumnya atau anak ketama secara morfologinya yaitu berbeda-beda ada yang berwarna hitam berkuning ada hijau dan berwarna abu-abu secara morfologi ya aspergillus terdiri dari sel kaki atau sel vegetatif kemudian kanudiofor dan berupa stigma ya dimana stigma nanti dia terdapat namanya fisikal dan juga adalah adanya konidia ya jadi ada konidia kemudian nevor dan sel vegetatif ataupun sel-sel kaki gimana pada konidiofor nanti dia nanti ada merupakan tempat pembentukan dari sespora aspergillus sendiri secara mikroskopis dicirikan sebagai hiva bersepta dan bercabang konidiofora muncul dari futsal atau misilium yang bengkak dan berdinding tebal membahas stigma dan akan tumbuh konidia berbentuk rantai warna hijau coklat ataupun hitam ya jadi untuk jenis-jenis sendiri nanti ya dari suruh morfologi dari konidiofornya yaitu ada klumner glubosa klifat dan radiat sedangkan terkait dengan stigmanya stigma nanti berarti tiga yaitu ada stigma asik teuniserat kemudian ada viserat dan unior viserat ataupun keduanya ini adalah gambaran dimana bentuk bentuk dari stigma dari aspergillus itu sendiri sedangkan untuk bentuk dari konodia ya konidiofornya yaitu ada yang dia nanti lembut dan ada yang kasar ada pun jenis-jenis dari aspergillus sendiri ya yaitu dia yang modenya yaitu stigmastrix ala uniserat dan konidiofornya yang halus yaitu ada yang kepalanya pivet yaitu berupa aspergillus glavatus kemudian ada yang kolumner dan no klesioterosia yaitu ada aspergillus humigatus kemudian ada yang kepala kolumner ya dengan warna klesioternya nanti seperti dia putih yaitu berupa aspergillus V seri sedangkan kalau dia berupa stigma stigmastrix becerat dan konidiofor yang lembut yaitu nanti ada koloni yang berupa de-progillus hijau ya yaitu yang dia nanti kepalanya berupa kolumner yaitu ada aspergillus nidulan kemudian ada yang radiat yaitu berupa aspergillus versi color kemudian yang selain warna hijau yaitu ada yang marah radiat kulit dan hitam coklat yaitu ada aspergillus utus kemudian ada yang kepalanya kolumner dan berwarna coklat yaitu ada aspergillus flavia kemudian ada yang berkompak kemudian kolumner dan warna putih ini adalah berupa aspergillus teretus kemudian kalau dilihat dari stigma stigmastrix kemudian uniorbisrat ataupun keduanya dengan konidospor yang halus yaitu ada yang kepalanya globus yaitu bea bakrolnya hitam yaitu berupa aspergillus niger kemudian kolon yang putih atau krem yaitu menuju krem yaitu ada aspergillus kanidius kemudian dengan kapal kepalanya radiat yaitu ada koloninya berupa zelo menuju ke coklat yaitu ada aspergillus binti ya kemudian kalau dia stigmastrix stigmastrix uni atau bisrat ataupun keduanya dengan konektornya koneodosporanya yang kasar yaitu dengan kepalanya yang radiat yaitu koloni dengan warna kuning menuju hijau yaitu ada aspergillus flavus kemudian dengan kepala yang globus yaitu ada koloni kuning ya ataupun operasius yaitu berupa aspergillus operasius kemudian ada koloni yang eh Olive dengan warna coklat yaitu ada aspergillus taman tamarii ini adalah struktur ya struktur dari beberapa jenis eh aspergillus berdasarkan koneboron koneboronnya ya yaitu ada yang bentuk bulat yaitu berupa persius kemudian tetamrii dan ada aspergillus flavus kemudian secara produksinya bahwa sebenarnya kayak zaman kapan-kapan yang lainnya bawa aspergillus flavus nanti aspergillus sendiri dia nanti ada fase yaitu aseksual reproduksi yaitu dimulai dari adanya pembentukan kaki sebagai bagian dari sel spekitatifnya kemudian nanti akan membentuk kenedofor kenedofor nanti dia akan membentuk strygma cuma nanti dia akan membentuk kenedial yang hasilnya nanti dia menghasilkan spora kemudian nanti spora lepas ya kemudian bila nanti pada keadaan yang menguntungkan pada spora-spora nanti akan berkembang kemudian nanti dia akan berkembang menjadi eh bagian dari tubuh dari sporegillus sendiri jadi nih jadi adalah dia siklus seperti itu jadi mulai dari eh nanti berkembang kemudian nanti akan menjadi dewasa kemudian nanti menghasilkan spora kemudian lagi eh spora berkenyawa kembali itulah adalah bentuk dari reproduksi dari aspergillus atau sendiri ya kemudian saya itu terkait dengan beberapa contoh dari aspergillus yang pernah yaitu ada aspergillus 20i ya yaitu pertama kali ditemukan oleh alimik mikologi Jepang eh Jerman ya yaitu beruah kata Fredrik William Wirmer pada tahun 1996 ya jadi aspergillus ini awet ini digunakan dalam pembuatan biodiesel dari lipid ya selain itu kemampuan menghasilkan enzim digunakan pada industri makanan aspergillus 20i ya jadi biasanya tuh aspergillus 20i ini biasanya untuk pembuatan kecap itu sendiri ya jadi pada makanan aspergillus 20i sering dia disulatasi karena kemampuan untuk membuat enzim ya sebenarnya pada lipase yang menghasilkan produk samping berupa rasa pada makanan saat mendekredasi lipid ya setelah itu biasanya nanti ya aspergillus 20i ini kebanyakan digunakan untuk mendegradasi berupa lemak ya ya jadi eh di masakan Asia ya aspergillus 20i nanti akan menghormati dikombinasikan dengan aspergillus lainnya sebenarnya Pak Aorizia dan Flavus untuk membuat produk kedelai melalui produk asam konji dan dan proses parmentasi sendiri ya sehingga nanti dengan adanya gaguan sebut termasuk nanti kemungkinan ya kemungkinan untuk memproduksi produk itu nanti akan semakin bagus ya jadi pada saat nanti bahwa adanya enzim seperti hanya kayak pektinase yang diproduksi oleh aspergillus 20i nanti ditemukan beberapa pada sumber makanan sebenarnya perkakian asin kebanyakan Chinese chestnut dan ada popcorn ya sebelumnya aspergillus Aorizia kemudian aspergillus tamarii dan aspergillus flavus kapang aspergillus 20i ini juga menghasilkan berbagai macam entoksin ya yaitu berupa enzim patroli yang dia nanti berungsi untuk punya protein sebenarnya pada kayak amylase juga ditemukan diproduksi oleh aspergillus 20i ketika mempermentasi pada biji kakao ya saya yaitu ada namanya aspergillus nidulax ya ini merupakan sumber dari polik dan asperturane ya dimana dia nanti akan menghasilkan ketocin berupa anidofagin yang berdasar yang memiliki fungsi sebagai anti jamur adenokaden dan yaitu untuk kandidiasis isofagus kemudian kandidiademia dan kandidiasis infaktif dimana anti-anidulafung ini nanti dia nanti memiliki aktivitas anti jamur yang kuat dan luas terhadap kandida dan aspergillus sp dan termasuk pada biaya resistan terhadap flukonasol soalnya yaitu aspergillus niger yaitu aspergillus niger yaitu aspergillus niger nanti umumnya ditemukan pada buah dan sayuran yang usuh ya benar bentuk kepala kandidiannya basrat kemudian pertusun arah dia sepertinya rantai terlepas atau menyebar kemudian kandidiannya tunggal atau berpasangan dapat menyerupai sel hamil ya ini biasanya nanti aspergillus niger nanti ya dia banyak ditemui pada buah-buah ataupun sayur dengan warna condong ke hitam pada misilianya atau pada kandidianya ya jadi aspergillus niger nanti dia juga dikenal dengan kapang hitam dengan ciri kerusakan yang berupa spora yang hitam pekat ya ini yang sering komodian sering diserang yaitu pada bangwaran hongti kemudian ada hampir ada pitch ya ini adalah gambaran eh dimana kapang dari aspergillus niger niger ditumbuhkan pada media ca yang kelihatan konudionya konudianya nanti dia berwarna hitam ya kemudian ini adalah gambaran sesamping yang ada gambaran apabila nanti dia merusak beberapa komoditas ya sebenarnya kayak pir kemudian pada roti yang berjamur saya yaitu aspergillus flavus ya jadi aspergillus nanti merupakan salah satu jenis kapang sapropik dan patogen dengan distribusi komospolitan terutama yang ditemukan pada biji-biji ya pada biji-bijian jadi biasanya nanti aspergillus flavus nanti dia nanti mengkontaminasi pada golongan biji-bijian jadi selain itu juga nanti adanya aspergillus flavus nanti juga menghasilkan berupa mikrotoksin yaitu berupa alfatoksin yang dapat menyerang sistem secara pusat beberapa diantaran tersebut kasinogenik yang menyebabkan kanker pada hati ginjal dan perut jadi aspergillus flavus nanti dia mempunyai ciri yang khas yaitu dia konidofon yang berdinding kasar biasanya kurang dari 1 mm panjangnya kemudian vesikula yang memanjang ketika muda menjadi kemudian menjadi sublugosa dan bundar bervariasi antara 10-56 mm panjangnya dengan cabang-cabang yang primer hingga 110 mm panjangnya dan sekundaran sampai dengan 5 mm kemudian kalau dilihat dari kondisi nanti dia biasanya bundar mencolok bervariasi antara 3,5-4,5 mm jadi ini gambaran dari aspergillus aspergillus flavus di mana dia mencemari ya mengkontaminasi kacang-kacangan jadi dia akan kelihatan ya kelihatan nanti dia warnanya ada yang putih dan ada yang hijau pada konidianya ini ini adalah gambaran di mana ya aspergillus flavus nanti dia juga menyerang yaitu pada jagung jadi biasanya kalau jagung nanti dia pada saat penyemuran dia tidak terlalu kurang kemas nanti dia sering terkena di mana adanya aspergillus flavus ya sebenarnya yaitu aspergillus parasiticus ya dimana dia menerang satu dari tiga jamur yang mampu menghasilkan mentoksin yaitu berupa apalkoksin yang memiliki sifat paling karsogenik ya selain itu juga nanti di kemampuannya menyebabkan kontaminasi pada jagung kacang-kacang kacang-kacang-kacang-kacang-kacang selain itu juga nanti ternyata golongan dari aspergillus nanti juga ada beberapa yang menguntungkan ada yang beberapa yang merupakan di lebih dari 50 spesies dari aspergillus nanti diketahui ternyata menghasilkan racun jadi ada beberapa racun yang dihasilkan oleh aspergillus yaitu ada apatoksin yang paling kerenang kemudian ada okra-okratoxin jadi apatoksin nanti adalah merupakan amatoksin yang diambil dari penggalan kata aspergillus falafus toksin yang disingkat menjadi alfatoksin karena aspergillus falafus dan aspergillus apatoksin nanti merupakan spesies dominan yang bertanggung jawab atas kontaminasi alfatoksin pada tanaman sebelum dipanen maupun selama penyimpanan selanjutnya yaitu okra-toxin jadi okra-toxin merupakan jenis metoksin yang banyak mengkontaminasi kementerian tahap pertanian ya jadi contohnya nanti dia ditemukan pada kopi, bir, buah kering, wen, kakao dan kacang-kacangan jadi senyawa okra-toxin nanti senyawa pertama kali diketahui oleh orang Afrika Selatan pada tahun 1965 dengan memproduksi adanya kapan aspergillus okra-toxius dimana melakukan ini cukup stabil dan dapat bertahan pada produk olahan bahan-bahan dan penyimpanannya jadi ada beberapa contoh ya beberapa jamur dia nanti yang menghasilkan metotoksin atau racun tadi yaitu ada aspergillus fumugatus dimana dia nanti akan menghasilkan mikrotoksin berupa fumigotoksin kemudian dan Fimegaclavin Fumigalin Fumigatin Fumitrimalgin kemudian ada Gileoxin, Kojic Acid, Spinolocin, dan Ferubulocin sedangkan contoh dari aspergillus nanti ada tiga yaitu ada marfomin kemudian ada negralilin dan asam kojic selanjutnya yaitu aspergillus tereus dimana dia menghasilkan berupa mikrotoksin citrinin kemudian ada citroviridin kemudian ada gliotoksin, ada patulin, terein, asam tereik, tereitanin, dan ada tereitrem sedangkan aspergillus kandidus yaitu nanti dia menghasilkan berupa kandidulin kemudian ada atherpensilin dan ada santoa arsin ini adalah beberapa contoh dimana ada asosiasi antara fungi atau tapang nanti dia dengan buah tin yaitu asosiasi berupa aspergillus flavus kemudian arpensilin dan aspergillus carbonacirum jadi biasa nanti dengan adanya asosiasi sepul nanti ternyata kapal asosiasi sepul nanti dia akan menghasilkan mikrotoksin berupa alfatoksin dan akrotoksin yang A dimana adanya asosiasi sepul nanti dia akan mempercepat proses pembosukan pada buah apabila buah nanti sudah panen dan belum dipanen demikianlah penjelasan terkait dengan aspergillus jangan lupa di klik tombol subscribe, like, dan share dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.